Hai Leo, my name is Maha. Kali ini aku bakalan energi check your love life untuk bulan Oktober. Perlu diingat kalau ini ada general reading, jadi bisa resonant bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Bisa untuk kalian atau untuk pasangan. Jadi, Leo, kalian moving on. Memang berat yang kemarin untuk ditinggalkan, tapi kalian bisa melaluinya. Kalian bisa moving on. Dan di sini ada, itu kayak apa ya, saat kalian sudah bergerak untuk mencoba pergi dari situasi, atau pergi dari suatu kenangan, beban kayak ada beban di pundak kalian tuh kayak kecabut gitu. Dan kalian tuh ngerasa kayak beban kalian tuh kecabut saat kalian sudah moving on. Dan kalian berharap dan berdoa, doa kalian itu kayak ditangkep sama alam semesta. Dan di sini ada, will overturn the star, summertime of chalice. Kebahagiaan kalian udah di depan mata, tinggal diraih. Karena saat kalian doa dan merilis, kalau berdoa kan tidak, doanya nggak dikekang. Kalian sudah mengerti kalau doa itu, kalian saat berdoa mencoba mengkelaskan, saat itu terjadi, doa kalian diambil sama alam semesta, dan direlasisikan. Dan kebahagiaannya ada di depan mata. Di sini juga kalian, ada yang berbunga-bunga, ada yang kayak merasa hidup kembali. Karena bertemu orang yang baru dan orang yang baru ini lebih kayak they know what they want. Jadi mereka tahu apa yang mereka mau. Dan lebih apa ya, kalian merasa lebih aman sama orang ini. Karena kayak kalian merasa dijagain, kalian udah merasa aman dan kalian udah tahu nih arah, tujuan, hubungan kalian seperti apa. You guys can deal with air sign. Bisa sama Libra di sini. Atau kalian bisa dealin sama Scorpio. Aku lihat juga, perasaannya sangat nostalgic sama orang ini. 100 apa ya. Dari beberapa orang ini, jadi ada banyak nih. Kalian punya pilihan banyak sekarang. Ada yang dari masa lalu. cobalah untuk memilih pilihannya itu, nggak dari segi fisik dan segi material aja. Tapi yang memberikan kenyamanan seutuhnya. Claire, give me a message for Leo. Atau memang kalian dealin sama orang di masa lalu di sini? Wow. Banyak sekali. Kalau masuk itu. Ada yang dealin sama orang baru di sini? Ada yang memang dealin sama orang dari masa lalu. Wah, ini sangat klisye. Seperti yang aku bilang, bebannya seperti tertarik. Gunakan intuisi kalian dalam memilih pasangan. Karena yang aku lihat memang di sini kayak banyak pilihannya. Mungkin kalian juga dipilihkan sama mau romans dulu atau mau pekerjaan dulu. Tapi sejak. Tapi since this is love reading, jadi aku menangkapnya kalian banyak-banyak pilihan. Pilihannya yang tadi. Bisa orang lama, bisa orang baru. Dan orang ini yang datang, sebenarnya untuk, mungkin orang yang kemarin datang, itu memberikan, apa ya, kayak closure sama kalian. Kayak tutup buku. Ada juga yang, di sini ada moon, ada moon. This is karmic situation. Ada juga yang, rahasia-rahasia yang kemarin. Itu akan terungkap di Oktober. Banyak rahasia yang kemarin. Oh, ada The High Priestess juga di sini. Definitely about secret. Oke. Kalau kalian dealing sama Pisces, orang ini punya perasaan dalam sama kalian. Oh, ini untuk spesifik satu-dua orang nih. Sama Pisces kalian. Kayak orang ini perasaannya dalam, sampai, apa ya, dia bukan tipe orang yang akan menunjukkan perasaannya dia, atau mereka nggak akan komunikasi soal perasaannya mereka. Mereka lebih kayak simpan sendiri, dan, kayak, mereka malah menikmati, perasaan yang dalam itu ke kalian. I don't know what does that mean. It's pretty simple sih, kalau buat Leo yang, gini, jika kalian bertemu orang, kalian tuh diberikan sebenarnya, diberikan ini, intuisi yang tajam juga nih, Leo. Karena, kalian mungkin pas pertama ketemu orang ini, atau kenal sama orang, orang ini, atau orang siapapun itu yang kalian kenal, terus kalian udah ngerasa kayak, something wrong with this person, itu tuh kayak tanda buat kalian untuk tidak melanjutkan hubungan itu sebenarnya. Karena kalian mungkin udah ngerasa nih, aduh gue bakalan sakit hati nih, atau gue bakalan gini, 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 gini nih. Karena juga kalian terus-terusan, maksudnya, terjun ke dalam suatu hubungan yang kalian dari awal juga, gut feeling kalian mau bilang kalian no, kalian jatuhnya malah terbelenggu, dan jadi kayak apa ya, beban. Coba kemarin gue denger intuisi gue, gitu. Karena, yang aku lihat, kalian disini udah bisa move on, dari masalah yang kemarin. kadangkala Tuhan mendatangkan, kesalahan di masa lalu, tuh buat ngetes, kita masih, bego apa enggak? Kita udah pinteram, belum? Gitu lah. Karena ada karma disini, karmic situation. Jadi, berarti kalau misalnya kalian dipertemukan, salah masalah yang sama, kalian belum belajar, ya kalian musti cari nih, merefleksi diri sendiri. Salahnya dimana, agar terlepas dari karma tersebut. Gitu. Untuk, beberapa dari kalian, percintaan kalian yang single, ini yang single nih, yang single lumayan enak nih. karena kalian punya banyak pilihan, tidak memilih. Tapi, pilihlah, dengan, intuisi kalian. Karena, banyak yang cuma, gak banyak sih, ada beberapa orang yang, gak mengatakan yang sebenarnya, yang mereka katakan. Banyak rahasia, yang mereka simpan. Gitu. Oke, I hope this reading is resonate, I'm sending you a lot of love, a lot of light, a lot of abundance, ketenangan, dan kedamaian jiwa. Jika kalian ingin buka personal reading sama aku, gimana caranya, aku bakalan taruh di bawah, kontak aku. You can also comment, about your situation di bawah, sebisa mungkin aku bales. Oke, see you in the next reading. Bye. Sampai jumpa di bawah.